Orang yang kemudian paling dermawan ketika beliau Saat aku masuk Islam dapat hadiah dari Muhammad satu ekor domba Dan Muhammad tidak pernah takut menjadi miskin ketika memberikan sesuatu kepada aku Saya disini Daniel Mananta dan kemarin saya baru diajak untuk main-main ke pesantren Nurul Azhar Wow, bagus sekali, modern banget dan saya ngerasa ada suasana damai disitu Jadi sukses terus buat pesantren Nurul Azhar Dan mudah-mudahan terus berhasil mencetak santri-santri ya Yang semakin berguna dan membuat impact buat bangsa kita Indonesia Biasanya jadi satu Iya Iya Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah 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 mesti mendapatkan bahagian tapi kemudian juga ada orang-orang yang tidak mendapatkan bahagian dan orang itu berada di masjid dan itu diambil dari bagian baginda Rasulullah s.a.w. sampai Abdullah bin Abbas minta secara pribadi untuk kemudian digunakan membayar tebusan perang. Sehingga ketika sudah Rasulullah bagi ada yang minta Rasulullah beri sampai tak tersisa sepeser pun di tangan baginda Rasulullah s.a.w. ini luar biasa dermawannya Rasulullah bahkan ketika datang orang meminta ke rumahnya Rasulullah beri. Orang kedua datang Rasulullah s.a.w. kasih sehingga ketika datang orang ketiga sudah tak ada sedikit pun yang akan Rasulullah beri kepada mereka. Itu baginda Rasulullah bahkan pernah suatu ketika sholat asal Rasulullah ketika selesai salam beliau langsung berdiri tidak dahulu berzikir kenapa Rasulullah ingat bahwa di bawah bantal tadi ada uang tiga dinar. Itu ingatnya selesai sholat. Kalau kita Bapak Ibu ingat duit kapan nih? Waktu sholat atau sudah selesai sholat nih? Nah apalagi sudah pertengahan Ramadan ini mulai ingat nih kapan agaknya THR masuk ini kan? Dan Rasulullah ingatnya selesai sholat dan ingat itu ternyata uang beliau disimpan di bawah bantal. Tapi ini orang dulu nyimpan duit di bawah bantal. Kalau orang sekarang nyimpan uang di bawah bantal repot ini. Pasti Ibu-Ibu rajin membersihkan bantal. Barangkali ada uang-uang yang terselit dari bawah bantal tersebut. Dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagikan langsung kepada yang berhak. Ini diantara bentuk-bentuk kedermawanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar kedermawanan Rasulullah itu dicontoh oleh Abu Bakar, dicontoh oleh Umar, dicontoh oleh Usman r.a. Mereka mencontoh kedermawanan Rasul dan bahkan juga sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat yang juga dermawannya luar biasa ada namanya Abu Tolha. Abu Tolha ini satu diantara sahabat yang rajin ngasih makan. Jadi kalau ada orang ke masjid lalu kemudian dia utus satu diantara orang yang bekerja dengan beliau kabari kepada yang di masjid untuk kemudian datang ke rumah makan-makan. Wah itu diantaranya Abu Tolha. Abu Tolha karena memang sebelum masuk Islam pun dia sudah terkenal sebagai orang yang baik. Maka ketuka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian berani menginfakkan sesuatu yang paling kalian suka. Dan pada waktu itu harta yang paling disukai oleh Abu Tolha adalah bayruha. Bayruha itu kebun kurma yang ada di seberang masjid Nabawi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang beristirahat di kebun kurma itu dan kemudian minum air dari kebun kurma itu. Dan ketika turun firman Allah subhanahu wa ta'ala lantana lul dirha itu diinfakkan oleh Abu Tolha kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, sebagai orang yang dijadikan panutan oleh sahabat adalah orang yang dermawan, maka tibalah kepada para sahabat untuk kemudian menjadi orang-orang yang juga dermawan. Maka Bapak Ibu ketika tahun 2005 saya datang ke Mesir pas pada bulan Ramadan. Baru kemudian saya menengok orang-orang Mesir itu puncak kedermawanannya itu di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu dermawannya luar biasa. Di bulan Ramadan itu justru bulan pengeluaran kami adalah pengeluaran yang paling terkecil dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kalau kita Bapak Ibu dari 12 bulan paling besar kapan pengeluarannya? paling besar kapan? Paling besar justru Ramadan. Tapi waktu kami di Mesir justru paling kecil itu Ramadan. Kenapa? Karena jumpa banyak orang yang dermawannya itu luar biasa. Maka ada istilahnya Ma'idatul Rahman. Ma'idatul Rahman itu orang yang memberikan hidangan perbukaan buat puasa. Lalu yang kami adopsi di YWTWU, Yayasan Tabung Wakaf Umat untuk kemudian berbagi Ma'idatul Rahman. Jadi Ma'idatul Rahman itu kita tinggal datang saja ke masjid-masjid mana yang kita mau tinggal kita pilih. Dan kita akan diberi makan perbukaan tanpa kemudian harus mendaftar. Tanpa harus membawa KTP. Apalagi kemudian membawa vaksin 3. Tak penting. Jadi yang penting datang itu saja. Pasti semuanya akan dapat. Semuanya akan dapat. Itu luar biasanya. Ketika sudah kemudian datang. Kenapa? Karena memang puncak kedermawanan orang Mesir itu di bulan Ramadan. Bahkan ada beberapa masjid kalau lepas sholat tarawih itu ketemu para dermawan yang bawa kantong kresek hitam. Tapi isinya itu uang. Uang-uang merah itu kan. Uang-uang merah. Tapi merahnya bukan 100 ribu. Merahnya itu 100 pon. 100 pon itu kalau sekarang saya kurang tahu berapa persisnya. Tapi waktu zaman saya itu satu ponnya kurang lebih 1.700. Dan itu diberikan. Dibagi-bagi. Dan menariknya yang dibagi itu yang diprioritaskan adalah mahasiswa-mahasiswa asing. Wah. Termasuklah kita menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Karena memang dibagi. Jadi membagi uang itu mudah. Luar biasa. Maka kabarnya di pekan baru ini ada salah satu masjid Bapak Ibu. Tapi saya tak kabarkan kepada Bapak Ibu di mana masjidnya. Itu dia. Ada masjid di jalan langkah ini. Tidak jauh. Ada seorang ya seorang saudagar lah. Yang memang dermawan. Tapi tak bisa ditebak kapan dia bawa kantong hitam lalu berbagi-bagi ini. Kalau seandainya bisa ditebak bulannya apa harinya apa wah banyak yang ngantri. Tidaknya diam-diam saja biasa datang ke masjid lalu kemudian dibagi-bagi itu saja. Jadi antara puncak kedermawanan itu berada di bulan di bulan Ramadan. Maka ketika berbuka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah kita akan menjumpai banyak orang yang akan menawarkan perbukaan. Ini luar biasa. Kalau kita di pekan baru ini Bapak Ibu pas berbuka di mana ada orang yang menawarkan untuk berbuka. Wah. Payah kita jumpa. Bukalah masing-masing gitu kan. Oh di sana justru dia tidak menyibukkan diri untuk berbuka tapi kemudian dia menawari orang lain kemudian untuk turut serta berbuka. Wah itulah luar biasa. Maka menjadi yang menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kemudian dinikmati oleh orang-orang yang sedang safar, orang-orang yang sedang perjalanan, orang-orang yang sedang menuntut ilmu lalu kemudian berjumpa dengan orang-orang yang bermawan. Kalau jalan sore-sore Bapak Ibu kita tidak mengeluarkan uang tapi kita justru disetok oleh mobil. Mobil yang menghentikan kita bukan kita yang menghentikan mobil. Lalu kemudian mobil itu akan membuka dan kemudian mengeluarkan isi di dalamnya. Diberi, dibawa, suruh bawa pulang. Nah begitu luar biasanya. Maka kalau sudah satu kali jalan sore itu bisa untuk berbuka tiga hari. Wah simpan aja dalam kulkas kan. Bisa untuk berbuka tiga hari. Nah itu diantara puncak kedermawanan orang Mesir dan ternyata Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu bercerita apa kata beliau? Karena Rasulullah s.a.w. ajwadan nas wa kana ajwada mayakunu fi Ramadan. Rasulullah itu adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawanan baginda Rasulullah itu berada di bulan Ramadan. Jadi puncak kedermawanan beliau itu berada di bulan di bulan Ramadan. Kita ini mau menjadi paling dermawan di bulan Ramadan pas pula banyak pengeluaran. Nah itu repotnya ini kan. repotnya. Tapi tetaplah kemudian kita menyisihkan sesuatu yang kita punya untuk kemudian mengambil berkah dari bulan Ramadan. Supaya kita tidak hanya sekedar berjumpa. Supaya kemudian kita tidak hanya sekedar lewat tapi keberkahan itu hadir dalam kehidupan kita mencontoh baginda Rasul satu diantara yang kita contoh adalah kedermawanan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah s.w.t Rasulullah itu ketika di bulan Ramadan bersahabat dengan Al-Quran. Bersahabat dengan Al-Quran itu maknanya interaksinya Rasulullah s.a.w.t dengan Al-Quran lebih banyak dibanding di luar bulan Ramadan. Abdullah bin Abbas juga yang menceritakan jadi di bulan Ramadan itu Rasulullah sengaja sengaja bertemu berjumpa dengan Jibril untuk mengulang dan belajar Al-Quran kembali. Ini Rasulullah sekelas baginda Rasulullah masih mengulang hafalannya dengan malaikat Jibril dan kapan Rasulullah mengulangnya dari 12 bulan itu di bulan Ramadan. Bapak Ibu kapan mengulang hafalan kira-kira Bapak Ibu? Dari 114 surat kira-kira berapa surat yang kita punya? 114 ini ada lah agak-agak 15 ada Bapak Ibu ya 15 ada kan? Al-Falak kan Anas Al-Ikhlas Al-Kawthar itu favorit ya paling tidak ada yang ada-ada itu Bapak Ibu harus kita ulang karena kalau yang ada itu kita tidak mengulangnya mungkin 1 bulan kita masih ingat 2 bulan masih ingat 3 bulan sudah mulai remang-remang 3 bulan semakin tak nampak 4 bulan semakin hilang Al-Quran itu ibarat mohon maaf kita punya hewan lalu kemudian kita tidak mengikatnya biasanya kita ikat saat kita ikat dia akan menjadi jina akan menjadi jina akan menjadi jina lalu karena sudah jina kita menganggapnya bahwa dia akan balik ke tempat dimana biasa kita murung akhirnya kita lepas 1 hari mungkin dia masih pulang 2 hari masih pulang 3 hari dah mulai agak terlambat baliknya 4 hari masih balik semakin terlambat 5 hari 6 hari ini tak pulang-pulang biasanya maka sama dengan Al-Quran yang kita punya ada waktu yang kita spesialkan untuk mengulangnya dan Rasulullah itu bertemu dengan Malaika Jibril Malaika Jibril menjumpai baginda Rasul untuk kemudian mengulang Al-Qurannya kapan? di bulan Ramadan saya tak kami ulang Pak Ustaz masih hafal sampai sekarang karena hafalnya dahulu waktu kecil Bapak Ibu meskipun kita hafal dahulu waktu kecil betapa banyak orang yang dahulu SD-nya hafal beberapa surat yang dahulu waktu SD-nya lancar membaca Al-Quran tapi ketika SMP sudah jarang berinteraksi SMA sudah mulai tidak pernah perguruan tinggi semakin jauh saat bekerja tak berinteraksi dengan Al-Quran lagi saat masuk usia 50 sudah mulai agak sadar lalu kemudian tengok Al-Quran tengok Al-Quran ini macam huruf keriting tak bisa lagi dia baca pada dahulu waktu SD itu bisa kenapa kemudian berubah menjadi tidak bisa karena kita melepaskan sesuatu yang dahulu kita bisa maka bulan Ramadan itu adalah momen untuk mengulang Al-Quran yang pernah kita hafal momen untuk menambah bagian beberapa hal yang kita belum hafal apalagi Bapak Ibu usahakan dalam diri kita itu ada dua surat yaitu surat Al-Baqarah dengan surat Ali Imran wah ini panjang atau pendek ini Bapak Ibu nah ya kalau umpamanya panjang ya kita angsur lah dalam satu tahun itu kan ada 366 hari Al-Baqarah itu sampai 366 ayat jadi kalau satu hari satu ayat nah itu selesai satu tahun insya Allah kenapa karena dua surat ini Abu Umamah Al-Bahili bercerita 2 surat ini nanti ketika di Padang Mahsar akan menjadi dua gumpalan mendung yang akan menaungi orang yang hafal dan orang yang mengamalkan dan orang yang senang dengan dua surat itu tapi saya yakin Bapak Ibu ini ditengok dari wajah hafal surat Al-Baqarah ayat pertama dengan ayat terakhir betul Bapak Ibu ayat pertama dengan terakhir hafal jangan sampai tak hafal ayat pertama kan alif hafal kan Bapak Ibu hafal itu hafal sekecil hafal kan yang terakhir buah kan bukan satu ayat mungkin tiga ayat terakhir hafal dan seterusnya jadi kalau awal hafal ujung hafal kan tinggal tengah Bapak Ibu tinggal tengah terus kejap lah nampaknya tapi tengahnya itu pula yang banyak tapi kan kita ada azam ada keinginan untuk bisa Bapak Ibu keinginan kita itu kadang Allah tidak wujudkan pada diri kita bisa jadi Allah wujudkan pada anak kita mungkin Allah tidak wujudkan kepada anak kita bisa jadi Allah wujudkan kepada cucu kita mungkin tidak pada cucu kita bisa jadi Allah wujudkan kepada cicit kita tapi kita punya keinginan untuk kemudian bisa Abu Talhah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang saya sebutkan sahabat yang dermawan tadi punya anak saat anaknya sakit beliau tinggal keluar untuk satu urusan hal lalu saat beliau pulang anaknya meninggal saat anaknya meninggal ini akhirnya dapat kabar karena sudah pagi karena awal-awal istrinya umum sulim tak memberikan kabar hebat betul umum sulim ini kenapa? karena dia menjadi seorang istri tidak mengabarkan kabar buka secepatnya kepada suaminya karena hanya untuk berkhidmah kepada suaminya terlebih dahulu lalu pagi baru Abu Talhah tahu kalau anaknya wafat agak marah Abu Talhah mengadulah kepada baginda Rasulullah s.a.w. saat mengadulah kepada baginda Rasulullah Rasulullah tak memarahi keduanya Rasulullah hanya tanya apakah kalian tadi malam berpengantin baru? kata Abu Talhah nah ambiya lalu kemudian didoakan oleh Rasul dan kemudian tak lama setelah itu umum sulim hamil saat umum sulim hamil anaknya lahir diberi nama oleh Rasulullah dan kemudian ditahnik oleh Rasul tahnik tahu Bapak Ibu kurma yang kita mamah pakai gigi depannya jangan pakai gigi raham baru kemudian kita toletkan kita masukkan ke mulut anak artinya dengan gigi depan kalau anak itu lahir itu ditahnik Bapak Ibu ditahnik ya kalau anak itu lahir ditahnik caranya ya kurma kita mamah lalu kemudian sudah halus lalu kemudian kita masukkan ke rongga mulut anak kita kita putarkan pasti akan akan disedot oleh anak kita itu diantara yang dianjurkan oleh Rasulullah dan satu diantara sahabat yang ditahnik oleh Rasulullah itu adalah putranya Abu Talhan Bapak-bapak dulu anaknya ditahnik Mak buat lagi lah nanti biar bisa ditahnik kalau yang kemarin belum kan yang berikutnya kemudian ditahnik apalagi kemudian yang mentahniknya itu orang yang lebih orang yang lebih alim orang yang lebih salih itu luar biasa Abu Talha itu yang mentahnik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka yang hadir menjadi keberkahan bagi keluarga Abu Talha justru bukan pada anak Abdullah yang ditahnik oleh Rasulullah tapi justru pada cucunya Abu Talha anak dari Abdullah yang jumlahnya sembilan semuanya hafal Quran tapi kan ada usaha dulu dari atuknya ada usaha dulu dari kemudian orang tuanya yang dahulu-dahulu lah kalau kita tak pernah usaha berharap pula kemudian mendapatkan mahkota nanti di akhirat dari anak kita maka paling tidak kita berusaha meskipun tak dapat banyak tapi ada usaha berharap agar kecintaan kita dengan beberapa surat dalam Al-Quran termasuk Al-Baqarah dengan Ali Imran datang nanti menjadi safaat bagi kita menjadi sesuatu yang akan menawungi kita ketika kita berada di padang masa lalu bagaimana kita berinteraksi kalau Al-Quran Rasulullah bertemu dengan Malaikat Jibril mengulangnya tak mungkin kita bertemu dengan Malaikat Jibril Bapak Ibu ada yang mengaku pausat saya tadi bertemu dengan Malaikat Jibril dapat wahyu saya wahyu terakhir itu sampai pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu kalau kemudian sudah sampai yang seperti itu Bapak Ibu maka cara berinteraksi dengan Al-Quran ini ada dua yang pertama yang pertama membaca sambil menyelami pesan dari apa yang dibaca artinya dia berusaha untuk menggali pengetahuan dari apa yang dia baca jadi kalau kita membaca kira-kira kita gali tidak pengetahuannya jadi kalau kita gali pengetahuan itu tingkatan yang pertama membaca Al-Quran contoh Bapak Ibu menggali pesan dari Al-Quran itu tak mungkin bisa selesai dengan terjemah tak akan selesai maka selesainya dengan guru dan kemudian selesainya juga dengan membuka buku-buku tafsir yang ditanyakan kepada guru maka itu diantara pentingnya berguru contoh diantara ayat yang sering kita dengar di bulan Ramadan jadi orang yang sedang sakit atau sedang safar dalam perjalanan maka boleh dia tidak berpuasa dengan catatan dia mengganti di hari-hari yang lain kira-kira sakit apa yang boleh tidak berpuasa Bapak Ibu demam saya Pak Ustaz bagaimana tahu demam saya cek tadi Pak Ustaz oh ternyata 37,6 ini kan demam sudah termasuk kan hitungan demam lalu kemudian ditanya anaknya Bapak tak berpuasa tak Bapak demam 37,6 jadi kata Al-Quran kalau sakit itu boleh tak berpuasa itu cara membohongi anaknya maka itu tidak akan pernah selesai jadi kalau hanya sekedar sakit begitu cara kita memahaminya berarti belum sampai kita pada pengetahuan dari apa yang kemudian kita baca atau sedang dalam perjalanan sedang perjalanan Bapak Ibu pergi ke sungai siap mancing lalu kemudian bawa bekal ditanya Bapak kemana pergi sungai siap kok bawa bekal kan ini Romaldon kan orang safar itu boleh tak berpuasa nanti Bapak ganti di hari yang lainnya pan safarnya ke sungai siap itu tadi kan maka kalau safar hanya sekedar dimaknai perjalanan oh ini repot maka jumhur ulama dari 4 mazhab itu bahwa safar yang diperbolehkan tidak berpuasa tapi dengan catatan mengganti di hari yang lainnya kapan saat safarnya sama dengan perjalanan diperbolehkan yang mengkosor sholat mengkosor sholat itu ya 80 sampai 90 kilo itu baru kemudian boleh tidak berpuasa tapi dengan catatan wajib diganti di hari-hari yang lain di luar bulan Romaldon meskipun kalau orang itu berpuasa jauh lebih afdol bagi bagi yang bersangkutan perjalanan kita sekarang itu tak ada yang sulit Bapak Ibu kita naik pesawat tak ada panasnya kita naik mobil juga tak ada panasnya kalau perjalanan tempo dulu apalagi Romaldon Romaldon itu kan diambil dari kata Romdok Romdok itu sesuatu yang kemudian pas bersamaan dengan musim panas jadi batu yang kena panas saking panasnya itu tadi maka dulu ketika ada salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah s.a.w Rasul apakah aku berpuasa apakah kemudian aku berbuka saat aku sedang safar kata Rasulullah s.a.w kalau engkau ingin berbuka silahkan engkau berbuka kalau engkau ingin berpuasa silahkan untuk berpuasa jadi yang berpuasa maka tidak akan ada dosa bagimu jadi tinggal tergantung kalau dulu saja transportasinya itu ontah kledai udah yang tak ada payung diatasnya lalu kemudian masih ada sebagian dari mereka yang berpuasa lah kita yang tak ketemu panas dalam perjalanan maka afdolnya tentu kita kita berpuasa jadi yang pertama itu membaca Al-Quran sambil kemudian melihat pesan yang ada di dalam ayat yang kita baca kalau itu tak dapat satu kali hatam nanti saya bahasa berarti pakai cara yang kedua cara yang kedua bagaimana tilawatul ajri membaca berharap mendapat pahala dari apa yang kita baca itulah yang kemudian kita azamkan bulan Ramadan hatam satu kali hatam dua kali ini program kita hatam berapa kali Bapak Ibu Ramadan tahun ini berapa kali Bapak Ibu ini tak ada yang punya program nampaknya harus kita rencanakan kalau nampaknya satu kali berarti hari ini sudah just ketiga sudah just ketiga tapi kalau hari ini belum just ketiga wamput potan nanti kita apalagi kita ini kan semakin berpenghujung semakin sibuk jadi kurang sibuk ini di awal-awal kalau sudah penghujung sibuk kita semakin bertambah semakin bertambah makanya kalau sudah ada niat untuk kemudian menghatamkannya itu disebut dengan tilawatul ajri jangan sampai tilawatul ajri ini kita tidak mendapatkannya 2005 juga saya waktu ke Mesir Bapak Ibu bahwa Ramadan itu disebut dengan syahrul Quran saya tengok jadi ketika masuk keluar dari pesawat masuk ke bandara pemandangan melihat orang memegang Al-Quran itu menjadi pemandangan yang biasa pemandangan yang biasa saat lihat security dia pegang Al-Quran saat menengok polisi lalu lintas dia pegang Al-Quran saat naik bus untuk kemudian pergi ke kampus dari depan sampai belakang banyak orang pegang Al-Quran justru malu kalau orang itu tidak pegang Al-Quran kalau di sini malu kalau kita pegang Al-Quran itu pula kan jadi kebalikannya dan bayangan saya ini paling di sini saja terlalu pergi ke mall pergi ke mall para pelayan-pelayan di mall itu kalau pas tak ada konsumen tak ada kemudian pengunjung dia akan baca Al-Quran dia akan baca Al-Quran oh inilah kemudian yang disebut dengan Ramadan itu adalah syahrul Quran makanya berarti kita mengikuti yang kedua tilawatul ajri berharap ada kesempatan untuk membaca sehingga Allah lipat gandakan kalau Allah lipat gandakan maka sampai kapan pun keburukan tidak akan pernah lebih berat dibanding kebaikan kita karena kebaikan itu Allah lipat gandakan menjadi 10 1 menjadi 10 menjadi 700 menjadi sesuatu yang tak terbilang tak terbilang ini pernah Rasulullah tanya kepada Malaikat Jibril Siflana Hasanata Umar kabarkan kepadaku kebaikan-kebaikan Umar kata Malaikat Jibril kalau seandainya ranting itu dijadikan pena dan air laut itu dijadikan tinta tak pernah cukup mencatat kebaikan Setina Umar nah coba ya Wah Rasulullah semakin penasaran Siflana Hasanata Abba Bakrin lalu coba segambarkan kepada saya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Abu Bakar lalu kemudian kata Malaikat Jibril kebaikan Umar itu hanya satu dari kebaikan Abu Bakar nah itu kan tentang kebaikan-kebaikan yang Allah lipat gandakan dengan jumlah tidak terbilang nah semoga Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang kita punya banyak kesempatan untuk melipat gandakan pahala satu di antaranya dengan bagaimana seperti Rasulullah mengulang Al-Quran-nya di bulan Ramadan selain kemudian kita juga berusaha untuk mengulang yang kita punya dan kemudian menambah jika punya kesempatan waktu untuk menambah semoga Allah hadirkan keberkahan dalam kehidupan kita amin ya Allah bukan hanya di awal ramai musolahnya semoga sampai di penghujung amin ya Allah ini ramai hanya di awal yang repot ini penuh ini nampaknya maka biasanya kamera itu menjadi bukti ini nampaknya perlu dipotong jadi kamera ini menjadi bukti saya tengok beberapa kawan yang aktif memposting kegiatan di masjid waktu saya ceramah malam kedua masih penuh saya tengok tadi malam eh kok tak padat malam macam kedua kemarin itu kan sudah mulai berkurang sebetulnya ada kemajuan tapi maju softnya kan gitu kan itu yang repot itu Bapak Ibu yang dimulihkan oleh Allah semoga Allah berikan petunjuk kepada kita Allah tolong kita untuk selalu menambah kebaikan amin demikian yang bisa saya sampaikan tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sama-sama kita tutup dengan doa kefalatul majlis subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa atu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh